Alhamdulillah bisa bertemu dengan ibu-ibu bahwa sebenarnya kita ingin membawa transparansi di Jakarta betul ibu-ibu kita ingin KJP ibu-ibu KJP plus ibu-ibu lancar kembali kita ingin hilangkan sistem DTKS itu yang menghambat KJP plus ibu-ibu banyak juga BLT dari pusat ada bansos beras 10 kg dari pulau ada yang terima dan enggak? ada yang terima? banyak yang terima? ada yang terima? ada kartu Indonesia Pintar dari pusat? enggak terima tapi dengar dengar tapi ya ada kemarin BLT El Nino atau sekarang BLT Pengganti Sembako yang diterima di kantor pos dengar enggak? terima enggak? enggak? nah ini semua persoalan ibu-ibu ya ini persoalan bahwasannya ada ketidakadilan ibu-ibu bahwa datanya enggak benar kau yang terima itu lagi itu lagi ya nanti yang disalahin yang disalahin Pak RT yang disalahin Pak RW disalahin ibu-ibu padahal kan datanya dari pusat nah tugas wakil rakyat pusat itu menyesuaikan datanya dengan apa yang ada di lapangan ya kita ingin menurunkan harga sembako yang paling penting ibu-ibu harga sembako sekarang sudah mahal ya beras mahal cabai mahal ya kita harus menurunkan ya bahwasannya kita harus melakukan intervensi ya supaya Bulog hadir lagi dan sebagainya ibu-ibu sekalian joblos nomor urut 2 Erwin Aksa ini soal perut bung